selamat siang iya siang juga mukanya ngantuk banget karena aku gak makeup kali ya iya aku gak makeup sama sekali guys halo semuanya udah makan udah kok aku udah makan tadi aku udah makan siang oke daging teriyaki kalau kalian udah makan belum siapan berangkat belum nanti aku latihannya sore gak kuliah kah sebenernya lagi ngerjain skripsi juga sih cuman ya disempet-sempetin aja showroom mumpung lagi gak kegiatan dari pagi jadi aku bisa showroom sekarang mungkin gak lama sih yang penting bisa sempat showroom oke gimana kalian udah nonton belum ini namanya sohnicis at least rkj yang kemarin hari sabtu dan minggu udah nonton belum udah bagus nonton terus ya nanti minggu depan ada session girls jangan lupa nonton juga oke makasih gak aku biasa aja kok makasih senderanya gemesin awalnya aku sempat kaget sih disuruh bawain unit song sundere kayak apa ya gak pernah karena aku gak pernah dapet unit song itu terus kayak bingung aja gimana gitu cara bawainnya jangan lagi naturalan ya makeupnya iya aku tadi cuman pake bedak sama lipstick luar depan ketemu insyaallah oke ditunggu jangan lupa jangan lupa makan aku udah makan kok kalian juga jangan lupa ya makan minggu depan pokoknya jangan lupa jangan sampai ketinggalan buat nonton session girls tonichi dan hari keduanya juga pokoknya harus nonton dua-duanya wajib rkd nya juga oke minggu minggu depan minggu ini iya bener minggu ini aku ingetnya masih kemarin maaf juta pengalaman mv baru iya kalian udah nonton dong pasti musik video dari jgd48 yang terbaru itu cara ceroboh untuk mencinta menurut kalian gimana musik videonya kalau buat aku sih apa ya aku jujur suka banget karena bener-bener beda gitu loh kayak biasanya jgd48 itu kalau misalnya wih ada disco ball bentar dari kak ralmafaza terima kasih jadi apa ya mv nya itu tuh bener-bener beda konsepnya tuh dark gitu loh mungkin aku bukan yang pertama kali ikut mv yang apa ya yang dark gitu kayak uza tapi uza tuh kayak lebih nonjolin ke dance nya kan kalau ini tuh bener-bener lebih ke auranya tuh auranya tuh bener-bener gelap dark terus apa ya bener-bener kayak gak ada semangat hidup gitu loh bener-bener yang kayak tapi keren banget jadinya mv nya aku suka sih suka banget jangan lupa nonton terus ya musik videonya keep streaming terus sih apalagi kayak pertama kalinya syuting mv bertiga puluh tiga itu kayak rame banget nari juga bertiga puluh tiga tapi bener pake koreo yang bukan biasa kalo nari all member gitu kan kayak cuman di konser atau event event biasa nah tapi ini tuh kayak di musik video jadi koreonya tuh bener-bener ribet kayak kita bener-bener bikin koreo disitu koreografi itu susah sih kayak karena rame banget jadi kalo misalnya kita mau perpindahan blocking tuh bener-bener harus hafal kita tuh tadi lewatnya setelah siapa sebelum siapa gitu loh bener-bener harus inget banget jadi kalo salah dikit pasti nabrak gitu timingnya telat dikit atau kecepatan dikit jadi emang harus pas emangnya kita latihannya tuh kayak terus-terusan gitu loh kayak setiap hari kita latihan supaya bisa membawakannya dan pas syuting tuh jadi kayak bagus gitu MV-nya kalo pengalaman horrornya gak ada nge-rap dong nan gak bisa pernah nabrak gak pernah pasti ada Brielle mana Brielle mana Brielle mana halo Brielle kalo ada halo nabrak 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 siapa ya kayak gak ini sih gak gak tau disini oh ini nih alfa bebek lucu banget aku mau carinya gak keliatan ya bun bukan eh pokoknya hi Brielle ini ini bebek yang loncat-loncat hi semangat not waiting thank you take vocal berapa kali nah ini juga pas lagi latihan lagunya tuh kayak agak susah karena kalo misalnya biasanya orang kalo nge-rap itu kan sendiri ya kayak gak bareng gitu nah ini tuh kayak berdua-berdua kan partnya yang yang monolog cepet itu jadi kayak harus disamain tarik nafasnya terus harus disamain nadanya harus disamain cara ngomongnya biar gak apa ya gak berantakan gitu lah asyel diadopsi gak nan gimana ya boleh-boleh semangat semangat podium Bria gak usah aku ntar lihat kamu skip tugas sebentar ya maha gemoy srk jinan nomor 1 ih jangan gitu kamu harus ngajakin tugas sekarang Bria cepetan cepetan jangan nonton jangan nonton corong tau nih Bria ngejain tugas dulu oh ini nih Bria kamu di pinggiran aku liat kamu nih bener di pinggiran banget skripsi-skripsi iya lagi tunggu di cek sama sekretariatnya belum kayak di approve gitu ntar baru itu ternyata pendaftaran skripsi tuh kayak susah gitu ya harus ada ini itu aku pikir tuh tinggal kayak yaudah di iniin aja dikasih aja gitu kita lihat bener apa enggak gitu ternyata susah gak apa-apa SR Kajinan is number one iya tapi jangan kamu harus ngedain tugas biar biar ke tengah biar ke tengah kamu di antara orang-orang Bria rame banget kamu di tengah-tengah paling susah pas bimbingan susah cari dosen udah dapet dosen membimbing tapi kan kayak apa ya ini kan masih online gitu ya semuanya jadi kayak takut ada hambatan aja sih cuman semoga enggak ya soalnya kan online justru lebih sulit gitu ya ditemuin aja kadang lebih susah apalagi ini enggak ketemu jangan deket-deket jangan deket-deket Briel social distancing misi-misi yang deket Briel misi pindah-pindah yang deket Briel pindah jangan ambil skripsi kuantitatif apa kualitatif yang kan aku udah ngajuin kualitatif tapi enggak tahu sih nanti sempat kepikiran mau kuantitatif juga cuman enggak tahu deh ya nanti aja bagaimana dosen pemimbingnya menyarankan dan kenapa unit songnya sundere aku enggak tahu unit song tuh enggak bisa milih ya guys dipilihin jadi enggak bisa nih kayak oh aku mau unit ini enggak bisa ya harus dipilihin jangan dempet-dempet Briel ntar kejepit nah iya tuh kayak aku kualitatif sama konten kalau misalnya digabung aku masih bingung sih caranya nanti bakal kayak gimana jadi dilihat nanti saja ada sempurngan pasti adalah tapi belum tapi kajinan krn bet sundere apa keren maksudnya cintilnya dapet hi hi terima kasih Biel kamu nonton bingung sih awalnya kayak dapet unit itu caranya gimana terus akhirnya aku bingung gitu kan sempat kalau misalnya kayak di sightless gitu dikasih tahu dikasih tahu cara apa ya dikasih tahu bukan caranya sih dikasih tahu lagunya tuh tentang apa kayak kayak gimana terus kayak aku dikasih tahu kalau misalnya sundere tuh harus cantil gitu-gitu deh pokoknya kayak seakan-akan ya sundere gitu terus aku dapetnya kan posisi yang ketua gengnya nih terus aku kayak bingung caranya gimana ya biar apa ya biar sombongnya tuh dapet terus biar gentil juga tapi kayak yang apa ya kayak sundere juga gitu gak yang bener-bener pure sombong sama gentil gitu jadi susah kan terus aku kayak bingung harus gimana ya akhirnya aku cari aku nontonin dulu aku sundere kayak tante-tante kecil kamu pernah sundere ya briel kayak tante-tante kecil aku gak pernah liat kamu sundere tapi aku sedih pengen liat briel sundere terus aku ini aku inget aku inget silimin girls terus aku kayak ikutin aja tuh si gimana caranya Regina George kayak actingnya tuh kayak gimana gitu dia sebagai ketua gengnya sebagai ketua gengnya caranya tuh gimana sih kayak biar keliatannya sombong tapi centil tapi kayak gimana ya kayak gitu deh susah dijelasin aku aja bingung awalnya tapi kayak oke 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 Regina George yes bener-bener briel kayak buntel kan aku juga tau udah kamu tidak boleh insecure briel we are all beautiful hidup min girls yes tapi jujur film min girls tuh aku udah nonton berkali-kali tapi kayak gak pernah bosan gitu loh udah aku ngomongin ini aku jadi kayak pengen nonton lagi gitu rasanya seru banget parah min girls sama clueless kalau kalian tau clueless itu tapi clueless tuh kayak lebih jadul gitu loh daripada min girls clueless kalau gak tau tahun berapa ya dia denger jadul banget kalau ada yang tau seleranya sama yes kamu nonton clueless juga kan pasti briel kalau gitu kamu udah nonton ini belum moxie gossip girl juga gak orang tuh sempet pengen nonton tapi kayak agak mager soalnya kan dia series gitu kan sama ini sih pretty little liars ya pretty little liars pretty little liars terus apa lagi ya iya gossip girl ntar deh aku tonton udah yes keren banget kan kenapa aku kepikiran saya narabai-bai gimana ya sebenernya ya gitu deh enjoy aja ya guys performance-nya real series nanti dulu tetap film nomor satu iya nah tapi pretty little liars aja tuh kayak panjang banget kan apa sih series-nya itu aja aku kayak males gitu nyesel ngikutinnya kayak males banget gak habis-habis real dan ip versus asel kocak riverdale aja panjang nah kalau riverdale itu kan kayak dia masih ongoing nih jadi kayak aku waktu ngikutin dari awal tuh dia masih season 2 kalau gak salah waktu aku ngikutin pertama kali itu season 2 jadi kayak masih sedikit gitu pas aku tonton udah selesai season 2 terus dia muncul season 3 baru aku tonton lagi jadi kayak gak cape gitu loh karena kayak kalau belum selesai nonton tuh kayak udah males mau lanjut apa sih gimana ya jelasinnya kalau udah kalau seriesnya udah keluar semuanya dan itu panjang banget aku terasa kayak gak pengen berhenti nonton jadinya tapi jadinya capek sendiri kalau misalnya udah abis gitu tunggu misalnya next episode-nya minggu depan gitu kan tapi kayak masih oh iya masih bisa nunggu gitu wow wow oh my god beliau makin ketengah hati-hati beliau misi-misi jangan nge-dekat beliau di titik kerumunan orang-orang pake bando iya lagi bad hair day jadi kayak lagi jelek rambutnya poninya lagi aneh jadi aku pakein bando aja sini real tukeran posisi sombong nih yang di atas canda sombong nonton elite gak nah aku pengen waktu itu aku nonton cuma satu episode atau dua gitu terus kayak gak tau belum dapet feel-nya aja disney favorite jinan apa banyak banget terutama princess terus apa ya princess terus disney sumpah banyak banget sih kalau kayak aku kayak selalu nonton kalau disney ngeluarin film tapi dulu ya kalau sekarang kayak gak terlalu ngikutin penthouse nonton gak pengen nonton waktu itu tapi belum sempat karena terlalu banyak jadwal sudah suka disney yang gak pake pangeran apa disney yang gak pake pangeran toy story ya apa lagi frozen frozen tuh ada pangerannya gak sih lupa true beauty season 2 loh katanya sih iya emang benar kalau iya hmm langsung aku nonton mau liat sojun aku gak mau dia berakhir dengan kesedihan kayak gitu jahat banget tanglet iya tanglet juga gak ada cars ya gak ada gak usah gak usah nonton penthouse plot twist ngeselin moana moana ada gak moana 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 kayaknya gak gak ada sih rakit ralph oh iya dia juga gak ada dia kan anak kecil anak kecil iya star wars gak ada pangeran iya gak sih rakit ralph bagus tapi sedih iya aku tuh nonton di rakit ralph yang ini sih breakthrough internet itu itu kayak ada satu part yang bener-bener kena banget dia aku tuh pas aku tonton dia kayak bilang oh kalo gak salah waktu si yang siapa tuh yang badannya gede banget yang nemenin si penelope kemana-mana itu dia kayak apa sih kayak pergi oh dia tuh kayak bikin video-video aneh gitu aduh aku lupa lu namanya iya si ralph ya iya ya si ralph itu kayak nemenin dia kemana-mana kan terus kayak bikin video bikin video tapi videonya tuh yang aneh banget gitu loh yang tapi jadinya viral yang kalian tau kan pasti kalo kalian nonton kalian tau deh yang terus dia kayak ke kantor youtube gitu terus abis itu dia cuman ngeliatnya tuh di bagian yang kayak orang ngelike sama sama view doang dia gak tau yang bagian yang ada ada bagian yang namanya komen gitu kan terus dia ke section yang komennya terus kayak ternyata komennya tuh kayak apa ya bikin si ralph kayak sakit hati gitu loh terus yang punya si yang punya perusahaan videonya itu dia bilang kayak satu hal yang kalian yang kamu harus belajari dari internet tuh jangan pernah membaca komen orang terus aku kayak oh my god itu kayak bener banget terus aku kayak dari situ thanks wreck it ralph aku jadi sadar aku langsung kayak itu bener banget kalau kalian kalau kalian belum nonton emang sih keliatannya tuh kayak film anak-anak banget tapi kayak pesan moral dari situ kayak bagus kalian harus nonton dia komen komen toxic itu banyak banget pas di komen di videonya ralph gitu loh pada kayak ngata-ngatain dia padahal sebenernya videonya tuh kayak viral banget like-nya banyak terus yang view juga banyak ouch so sad and it's so relate to me crack it ralph satu soundtracknya lagu AKB48 tau sugar rush kalau gak salah nonton drama jepang gak kajinan enggak aku jarang nonton drama jepang dan korea dan lain-lain aku seringnya western hmm koko juga iya koko juga hmm sedih ini lagi nonton series apa aku kemarin baru banget lanjutin aku kan bener-bener sama sekali gak buka netflix karena bener-bener kayak sibuk banget sampe kayak pulang-pulang tuh langsung tidur pulang-pulang tidur gak pernah ngapa-ngapain lagi tuh terus kemarin tuh aku sempet kayak iseng buka aja eh ternyata Riverdale itu udah udah lanjut kan terus aku kayak lanjut nonton seru banget sih tapi lama-lama aneh pas kalian kan ada yang ikutin Riverdale gak sih Brielle Brielle kamu ikutin Riverdale kan oh udah pamit dadah terima kasih bye biang bentar bentar masih ikirain udah mau pamit gak apa-apa kalo mau pergi dulu ya pokoknya aku mau bilang kayak yang di series Riverdale terus yang setelahnya tuh kayak kan mereka lulus apa sih kayak graduation gitu kan graduation SMA terus mereka tuh kayak kejalannya masing-masing gitu loh karena ngomongin Riverdale kan iya terus abis graduation gitu tuh kayak aneh banget si Archie-nya kan jadi jadi kayak jadi Army terus si Veronica-nya nikah terus si siapa sih itu namanya Barry jadi FBI Jughead jadi kayak penulis gitu tapi kayak mereka tuh bener-bener misah semua gitu loh aneh banget terus pas mereka pas si Archie balik ke apa tuh balik ke Riverdale-nya tapi tuh ceritanya udah mulai aneh banget disitu aku jadi kayak males ngikutin gak suka banget gak suka iya jadi kesel banget kayak mereka kenapa dipisah coba parah dan aku kaget banget yang pas Veronica-nya tuh nikah tiba-tiba terus aku kayak hah gila padahal mereka bener-bener pas SMA tuh kayak bucin banget Archie dan Veronica terus aku kayak sedih kenapa Veronica-nya nikah terus wah ekspetasi iya aku dari situ langsung kayak males ngikutin gitu loh kayak ah udahlah so sad padahal kayak favorit aku gitu serisnya seru pas dia yang ini serunya awal yang season berapa sih ini lima ya berarti apa empat yang season itunya tuh kayak si yang serunya itu pas dia cari tau siapa yang bikin videotape-nya itu loh yang tentang kayak yang apa sih yang mengancam mereka lah pokoknya lanjutin kajinan it gets better buat Farchie serius kan tapi Buckhead nih masih buntu emang serius lah terus berarti si Veronica-nya cerai apa gimana iya padahal iya Buckhead juga kayak dia tuh nempel banget gak sih mereka tuh tiba-tiba kayak pisah aja terus si tiba-tiba si itunya udah punya cewek siapa namanya Jackhead terus kayak aneh banget lah udah spoiler boleh gak sih boleh boleh hahaha boleh ngomongin apa nih Riverdale belum nonton oi ya sabar ya tapi kan beda ini kan kalo misalnya diceritain kan kayak gak tau jalan ceritanya gimana cuman dikasih tau aja apa yang terjadi aku tetep ini sih tetep pengen maksudnya kalo dispoilerin pun kayak tetep pengen nonton karena emang beda dispoilerin sama nonton sendiri kayak jadi tau jalan dan alur ceritanya dari diri kita sendiri kan kalo orang ngeritain gak se gak se apa ya gak serinci nonton sendiri gitu gak ada latihan nanti aku latihan ya maaf setuju ya jadi aku kayak udah males ngikutin udahlah sekarang apa ya aku ngikutinnya di Netflix aku diserang balik takut jangan diserang Brielle jangan diserang kenapa sih gak apa-apa spoiler kalo gak mau spoiler silahkan keluar dari ruangan ini apakah udah apa sih dramanya tuh yang eh bukan drama drama nih Vincenzo apa sih gak tau itu yang main siapa tuh lupa kayak katanya bagus gitu Vincenzo ya katanya sih bagus tapi kayak aku masih agak gimana gitu love alarm juga banyak banget tau kayak aku pengen nonton semua tapi kayak gak ada waktu aku tuh kayak gak bisa gitu loh yang bener-bener nonton series terus sampai pagi gitu aku pengen banget kayak gitu tapi gak bisa karena pasti tidur ketiduran udah ngantuk duluan sedih money heist belum tapi katanya seru aku liat di relay cam Jaehyun dia nonton money heist kayaknya seru tapi nanti aja dia kayak sampe nontonnya tuh yang seru banget gitu yang bener-bener fokus aku udah bisa sekarang aku tuh udah bisa apa Bria seru banget money heist iya iya semua orang nonton itu umbrella academy iya aku tau juga itu i care a lot itu film itu series apa film oh udah bisa nonton sampe subuh aku gak bisa sedih ingat tugasmu Briel KBB diucapin HBD sama pemain money heist emang iya Briel banyak waktu iya bener banget kamu kayaknya bisa kayak seharian nonton nonton deh apa-apa nonton sekalian sampai subuh ya aku gak bisa aku jadi udah bisa live IG aku juga waktu itu live IG Valky main game waktu awal-awal PSBB live IG kalau ada yang masih inget tuh sama idol making juga biar 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 nanti ulang tahun di ucapin levy emang bisa di ucapin kartun kalau misalnya di ucap emang bisa guys di ucapin sama kartun kalau bisa aku mau dong aku mau di ucapin sama Jack Frost aku suka banget Jack Frost bisa gak sih aku sama Jack Frost aja kayak dia tuh cakep banget guys kayak udah lah gak tau lah sama voice actor-nya oh sama voice actor-nya gak mau maunya sama ininya sama orangnya sama Jack Frost-nya Jack Frost matinya kasihan kan dia gak mati hidup lagi dibangunin sama kekuatan bulan asli Jack Frost ya kan real oh my god kayaknya kita tuh sama banget gak sih seleranya tuh kayak Jack Frost bangun sama Jack Frost bisa gak sih aku kayak rasanya tuh pengen ketemu sama Jack Frost dalam dunia nyata atau aku yang masuk ke dunia animasi gitu terus aku ketemu Jack Frost apa sih ini Aldi Tahir apa itu guys kok full full komennya ini Aldi Tahir siapa oh orang Aldi Tahir gak tau aku gak tau guys pokoknya aku mau ketemu Jack Frost guys gimana caranya gue jadi pengen nonton Guardians eh Rise of the Guardians lagi eh dia tuh cok banget aku aku gak tau aku gak tau Jack Frost atau Johnny Suh? Kalo dua-duanya deh Kan dia beda dimensi Kalo Johnny Dia 4 dimensi Bisa bertemu Pokoknya kita bisa melihat dia Secara langsung Kalo Jack Frost kan 2 dimensi Sama, gak ngerti juga Oh jadi Kayak bingung mau baca komen yang mana Kayak Joni sekarang Meresahkan kajinan Dia memang udah meresahkan dari dulu Kayak udah top banget My God Padahal Jack Frost mirip Taeyong Bener 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 banget Aku bener-bener pas Dia Halloween Terus dia Halloween pernah jadi Jack Frost Terus aku langsung kayak Mana mirip banget Nggak tau Nggak mau Nggak mau Biasen Nggak tuh Orang mau sihen Biasen Jangan Nggak boleh ya Kasihin Tia Itu punya aku Johnny Kemarin If udah bete berapa kali Sering Sering Mana Terus tiba-tiba Asyal tuh kayak duduk Di sebelah aku sama Cindy kan Terus dia tuh kayak Kesel gitu Terus tiba-tiba duduk Di belakangnya Asyal gitu Deket-deket Kocek banget Sumpah If Marah-marah J-Frost Rise of the Guardians Bukan sih Iya betul Kocek banget Iya bener If iri Nggak tau Sumpah dia Kocek banget Shell Shell Mesti gue pantau Kok Briel Juga marah sih Biel Lucu banget Emang tua Siapa sih If atau Asyal Jack Frost Timothee Jack Frost Gila Tuaan If Oh iya Tuaan If Nggak keliatan ya If Kayak udah tua Kayak dia tuh Dari dulu kayak sama aja Gitu tau Kalau aku liat Iya tetep kayak anak kecil gitu kan Someone tell me who is Jack Frost Jack Frost is my boyfriend So ya Coba search di google aja pak It menuju dewasa Tapi kayak nggak bisa gitu loh Dia tetep kayak Kayak anak kecil terus Aku juga Biel juga kayak anak kecil terus Lucu Kayak gemes gitu Pipinya Hasil jadi adeknya if di keluarga bos Boleh 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 Ah Asyal mau Ikutan Ikutan Coba didamaikan nantu Dua bocil Nggak tau Aneh sumpah Mereka tuh kayak Sama-sama ngeselin Sama-sama kayak Tengil Asyal menuju Menesakan Emang if mau Emang harus mau Dia Biarin aja Berantem terus Dua bocil gelut ya Betul Kapan jadinya Kapan jadinya Asyal officially Diadopt Nih Nanti ya Tunggu Saja Kalo if Nggak mau Usir dari keluarga Ya usir aja Ntar aku usir Kapan jadinya Kapan jadinya Kapan jadinya jahat nih pak bercanda maksudnya beneran ya kali if yang tertindas koin untuknya kajinan gak boleh cari little princess baru tapi iya ya gak akan cari little princess baru selain dia gimana rasanya ketempelan if lagi kocak sih kayak dia tuh bener 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 nempel banget kemana-mana nempel mulu kayak ikut kemana-mana bahkan kayak dia tuh kadang suka dia kan bilang aku kayak ngelawak mulu padahal tuh kadang aku diem terus tiba-tiba dia dateng nikah aku terus kayak ngelawak gitu padahal dia ngelawak terus dia sendiri yang ketawa terus kayak menurut aku gak lucu dia sendiri yang ketawa so kayak ini orang kenapa lagi aneh banget beliau si posesio 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 posesip typo typo cipi aneh bocahnya receh parah dia tuh receh banget padahal kadang aku ngomong biasa terus kayak aku ngomong aja tuh kayak dia ketawa terus kayak aku sama Cindy lagi ngomong gitu terus dia ketawa gak ada yang lucu padahal terus kayak dia ketawa terus aku nanya kenapa ketawa itu terus si ini juga bilang pernah gak lucu sama sekali terus dia kayak ketawanya ngakak banget kayak ha? apa sih? aneh banget ketawa kotak tertawanya rusak iya betul jadi inget tuh dia tuh suka banget spongebob tau bener-bener sesuka itu dia hehehe wow dari tadi gifnya banyak nih makasih ya yang udah ngasih gif gif makasih wow banyak banget kayaknya sebentar lagi aku udah akan selesai 10 menit lagi hehehe masih sering main game gak? aku udah main sih satu game rahasia nanti kalian lihat sendiri gamenya apa kayak aku lagi nyoba game ini tuh kayak seru banget gitu loh tapi aku masih belajar karena emang agak sulit buat aku ya tapi mungkin buat orang lain gak buat aku kayak susah gitu loh karena bukan game yang biasa aku mainin kayak PUBG atau Mobile Legends kayak agak beda gitu main ini kok game di Mobile Mobile game ada deh gamenya nanti kalian pasti tau sendiri kok game Mobile game Mobile bukan game yang ini Genshin bukan Free Fire lagi enggak lah itu sama kan kayak ini aku gak suka kayak game yang sama gitu kayak PUBG ya udah dari PUBG ya udah gitu aku aja jadi jarang main ini sekarang aku waktu main itu aku main Mobile Legends terus main Wild Rift juga nah aku pas aku main Wild Rift kayak udah males main Mobile Legends gitu Jinan kaum Pay to Win gak aku kaum Pay to Pamer ya aku kaum Pay to Pamer ya jadi kayak Pay to Win tuh ya udah gitu gak bisa kalo misalnya Pay to Pamer bagus kan kalo Pamer tuh kayak wih skinnya bagus nih gitu kayak skinnya misalnya beda gitu dari yang lain gitu skin first skill later yes agree skill bisa latihan main mulu ntar jadi jago kalo skin mau gimana mau gimana pun harus beli kan skin gratis di lag skin bayar bagus bener kan bener kan gombongin skin mahal iya makanya skin is the best wiii diskobor dari yapchan.gp thank you sama wow 2 kali terimakasih iya aku lebih suka yang kayak gitu wow diskobor lagi dari kak Cynthia terimakasih dulu aku sims freeplay aja beli 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 uangnya terus sims sims freeplay itu kan di mobile kan terus kayak aku capek dia tuh kerja tapi kayak gak dapet uangnya tuh kayak cuman dikit terus kayak aku sampe kayak buka tempat kerja lain gitu kayak di mana ya waktu itu kalo gak salah ada ada apa ya ada yang mall ada yang teater kantor polisi gitu semuanya aku buka tuh jadi guru juga ada oke capek banget kayak kerja mulu tapi uangnya dikit oke padahal aku pengen beli barang-barang yang banyak terus aku pengen beli apa sih namanya kayak rumahnya tuh biar tingkat gitu terus ada basement terus ada kolam renang itu kayak susah banget kok mahal gitu tapi kayak udah kerja gak gak kumpul-kumpul uangnya aku mending beli aku beli aja tuh akhirnya aku setiap bulan beli tuh gak salah 200 ribu dapet berapa gitu uangnya terus kayak wah lumayan nih gitu eh terus abis itu setelahnya aku nemu ternyata bisa nge-cheat oke oke udah beli berbulan-bulan bisa nge-cheat terus kayak yaudah akhirnya nge-cheat aja eh pas nge-cheat yaudah males abis nge-cheat karena udah sampe level akhir yang udah simsnya tuh udah mati kalo misalnya simsnya udah mati tuh udah level akhir gitu karena kayak dia udah senior gitu kan simsnya simsnya udah senior terus mati kayak dia jadi kayak bola-bola gak tau deh kayak diamond gitu terus udah itu udah ending aku udah buka semuanya pulau udah aku buka downtown udah aku buka semuanya deh gara-gara nge-cheat thanks to cheat tapi abis itu aku males mainnya kayak udah kok bisa orang main sampe mati maksudnya the simsnya mati kan kayak levelnya tuh naik terus karena setiap level tuh kayak ada apa ya harus kayak kadang tuh kayak misalnya ada anak kecil terus tak dikasih gue ulang tahun ntar dia jadi gede gitu kan kalo di the sims cara biar dia naik umurnya maksudnya biar tambah tua gitu nah itu dikasihin gue ulang tahun nah gue ulang tahun aja bukan pake uang simsnya pake apa sih kayak istilahnya cash ya uangnya itu kayak susah didapetin gitu loh kalo di game-game tuh kan ada dua dua apa ya mata uang bukan mata uang dua apa sih beda deh pokoknya uang the sims eh uang ya uang sims sama uang simoleon sama ada yang kayak warna kuning gitu Briel nyimak aja masih ada Briel tadi katanya mau pergi udah kamu mending sekolah dulu Briel masih ada oh my god iya terus aku kayak apa sih itu ada acit yaudah gak jadi terus aku main apalagi ya banyak tapi kadang bosen kalo udah main gitu diusir Briel dimana nih masih ada nih dia nih di bawah nih di kerumunan orang-orang tuh enggak sekarang ada di pinggir pinggir sekarang ada di pinggir hehehe aku bosen aku banget bosenannya main seminggu langsung uninstall tapi aku tuh gitu kalo main game terus aku bosen nih yaudah gak aku mainin aja gak aku uninstall jadi aku diemin aja jadi game di api aku tuh bener banyak banget kayaknya lebih banyak game deh daripada aplikasi biasa gak pernah uninstall game gitu loh jadi kayak kalo udah download mainin terus bosen udah diemin banget tuh banget tuh aku aduh Pokemon Go mainin gak? nah aku gak main Pokemon Go tapi aku main mainan yang mirip Pokemon Go itu adalah Harry Potter yang kayak Pokemon Go itu loh gue yang nyari-nyari tempat nyari-nyari musuh gitu di jalanan iyalah itu mirip Pokemon Go kan apa sih namanya? lupa? pokoknya tapi Harry Potter gitu loh tapi mirip Pokemon Go game yang laris game yang laris nah iya cuma pay to win banget emang iya? aku gak pernah beli gak beli apa-apa aku disitu soalnya kalo disitu tuh kayak kan kita gak bisa kan kalo misalnya kayak energinya tuh abis tuh nah cara kita buat dapetin energi itu kita kayak aku misalnya kayak lagi on the way latihan atau ke FX gitu biasanya kan kayak ngelewatin itu tuh kayak ada stationnya gitu loh kayak di jalanan ntar kadang tiba-tiba ada makanan gitu ntar dapet dapet energinya ntar kadang tuh aku ngumpulin banyak gitu loh kalo aku lagi pergi tapi kayak yang lain itu disini kayak dikit gitu ya soalnya kayak kadang tuh ada tempat yang bisa kalo gak salah greenhouse itu kayak nanti ada ininya ada kayak bisa nanemin kayak kayak tumbuhan gitu disitu nah aku kadang tuh kalo aku buka-bukain greenhouse nya tuh kayak gak ada yang nanem sama sekali terus aku kayak ngeliat kalo orang luar negeri main tuh greenhouse nya tuh kadang penuh gitu banyak yang main berarti kan kalo disana kalo disini gak ada kayak greenhouse nya tuh kosong banget kadang aku pernah nemu coi ya cuman satu atau dua orang gitu loh yang nanem taneman di greenhouse nya ini ngomongin harvest moon bukan wizarding world kalo gak salah nama gengnya main Genshin gak? enggak Cindy tuh main Cindy main Genshin Impact main Ludo bosen main Ludo gitu-gitu doang aku main sekali dua kali langsung kayak udah bosen gitu cuman gitu-gitu doang mainnya main Superstar SM Town gak? main main kok Superstar SM Town jangan suka Harry Potter suka iya aku jadi inget aku jadi inget aku punya game Superstar SMT belum aku buka-buka waktu itu aku download kayak gabut aja pengen main terus lupa punya game itu gak pernah aku mainin sekarang aku inget lagi abisnya aku mau mainin sekali dua kali kayaknya sekarang banyak lagu yang baru kan kalo gak salah iyalah aku terakhir main kapan tuh? tahun lalu mainnya level easy iyalah kali mainnya aku yang ini aja yang di tengah-tengah yang medium soalnya kalo yang hard tuh susah banget parah gak bisa aku gak sejago itu juga aku main tuh sebenernya kayak cuman buat enak aja sambil dengerin lagunya sambil main seru gak main game PC enggak dulu aku punya PC tapi kayak punya papa aku kan sekarang udah gak main tapi males main game PC tuh kayak kadang capek matanya dulu aku main game PC main game Barbie main game Barbie yang ice skating main princess yang bopper main mermaid terus main princess apa lagi ya banyak deh pokoknya barbie online enggak gak online jadi kayak beli beli kayak CD nya gitu loh dia kalo dulu kan game harus beli kan harus beli CD nya gitu kalo sekarang kan bisa download buat beli kalo dulu tuh gak bisa dulu tuh harus beli CD nya terus aku beli CD nya deh iya install dulu kan bisa beli iya dulu belinya tuh harus fisik gitu gak bisa beli online kalo zaman dulu kan belum bahkan dulu internet kayak masih gak ada kali jualin game di internet dulu ini yang paling suka Barbie yang mana Princess and Popper seru banget itu jadi pengen nonton beli toko software iya kalo main PS suka gak nah dulu tuh aku pengen kan PS terus kata sama-amaku jangan teka main mulu gitu eh akhirnya aku dibeliinnya tapi Nintendo Nintendo yang DS yang ada stylus nya itu loh terus aku juga bingung sih dulu kayak kalo main PS dulu aku taunya main PS tuh kayak mainan cowok banget gitu loh jadi kayak hmm yaudah akhirnya aku dibeliin DS itu terus kayak main deh cooking mama main main sumpah tapi kemana ya Nintendo DS aku kayaknya udah gak tau kemana deh padahal aku kayak pengen service gitu tadinya pengen main lagi pengen aku ganti gamenya juga pengen aku beli tapi kayaknya sekarang udah ini ya udah kayak gak jaman Nintendo DS lu aku main ini juga Mario Kart Mario Kart Mario Kart aku selalu aku selalu pake si ini kalo gak Princess Peach aku pake Toad karena gak tau kayak aku ngerasa Toad tuh kayak cepet aja karena dia kan kayak kecil tuh kayak jamur gitu kan kalo Princess Peach kayak lucu soalnya dia pink terus princess jadi kayak bagus aku suka aku gak pernah main pake yang Mario gitu aku gak pernah gak pernah pake dia gitu loh buat jadi raise raise up gue cewek main PS nah iya kan aku gak tau dulu aku gak anggapnya nanti sekarang aku kayak udah tau oh ternyata bisa dimainin semua gitu pake Luigi enggak sumpah aku gak pernah aku selalu pake dua itu doang Princess Peach sama Toad aku tuh udah pengen beli aku udah pengen beli swish waktu itu tapi aku bingung kapan mainnya kayak aku setiap hari bahkan kayak keluar rumah terus terus kayak kapan mainnya kalo aku beli terus aku pikir-pikir lagi itu bener-bener aku udah aku tuh pengen beli di ini kan di kayak e-commerce aku pengen beli di e-commerce kayak maksudnya biar lebih cepet aja gitu karena aku gak sempet ke tokonya juga buat beli aku mau beli di e-commerce aku udah check out tuh eh udah maksudnya udah taruh di keranjang udah pengen check out terus aku mikir lagi nih aku tuh kayak jarang di rumah tapi terus kayak pokoknya ya nanti siapa yang mainin terus kayak buat apa beli juga terus kayak ya udah akhirnya aku gak jadi beli bener juga guys sekarang aku semakin sibuk bener-bener gak bisa main kayaknya kalo misalnya aku beli pun bakal nganggur jadi ya sudah oke sepertinya guys aku sudah selesai untuk live streaming hari ini aku bacain dulu kali ya ini apa namanya orang yang ada di podiumnya dari nomor 13 ada Kak Ariefing Kurnia nomor 12 ada Kak DMN dimana nomor 11 ada Kak Al-Al nomor 10 Kak Dior Ramadan 9 Kak Eni kedelapan kedelapan ada Kak Nia Ajadeh terus nomor 7 Kak Amrul nomor 6 Kak Tommy Faisal nomor 5 Kak Kak Salisa nomor 4 Kak Riefing Kurnia nomor 3 Al-Sagia Purwanto nomor 2 Kak Cip-Cip nomor 1 Kak Cynthia weh makasih ya semuanya tower ada tower mana serius kalian mana di aku belum ada guys bentar-bentar ada ada kok di aku kayak ngelag-ngelag gitu ya ininya komennya kayak aneh gitu komennya kayak terimakasih Kak towernya oh iya nih waw terimakasih Kak Rahul Mahfaza towernya terimakasih seru banget seru banget aku bisa ngobrol-ngobrol sama kalian hari ini tentang game tentang semuanya terus ada Briel juga kalo kamu masih ada disini makasih kalo enggak ya gapapa makasih juga udah ngeramein showroom aku Briel thank you oke saatnya berpisah makasih ya semua gifnya makasih udah temenin juga ngobrol-ngobrol jangan lupa minggu ini ada sonichi session girls dan jangan lupa juga keep streaming cara ceroboh untuk mencinta oke nanti aku akan live lagi kalo aku ada kesempatan untuk live dan gak sibuk semangat terus buat kalian jaga kesehatan ya oke bye bye kalo mau screenshot boleh bye 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 selamat menikmati